Intro Alaraga itu gak cuma jadi hobi atau mengisi waktu luang aja Tapi sekarang udah jadi lifestyle buat kaum urban Apalagi yang masih muda kayak kita Wih, dari gerak triknya aja udah kelihatan banget nih Dia adalah atlet profesional Triknya dan tekniknya gak sebarangan bro Apalagi prestasinya Kita sapa dia dulu yuk Lama tidak berjumpa 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 Sehat Gila ya Berapa tahun tidak bertemu nih? 8 ya 8 tahun Wapun kita udah lama gak bertemu Gue sempet nonton lu waktu lu di acaranya Asian Games Yang ada di Klembang ya Itu gila men Gila men Berarti itu sebagai first skateboarder yang ikut Yang dilihat oleh pemerintah Iya Ya finally si skateboard ini Akhirnya dilihat juga kan sama pemerintah Setelah sekian lama kita ngebangun image skateboard itu positif gitu kan Nah akhirnya kita buktiin Dan kita bener-bener serius nih pengen dilihat banget oleh pemerintah Bahwa skateboard ini olahraga yang positif Dan bisa mengharumkan nama bangsa juga bro Iya Tapi boleh dong cerita sedikit waktu dulu gimana? Ya lu tau sendiri kan Pertama kalinya memang gak di support sama orang tua kan Karena baru main aja udah patah Tangan Tangan gua patah yang ini Iya Terus udah gitu udah gak boleh main skateboard lagi Papan gua diumpetin sama nyokap Akhirnya gua cari tuh kan si papanya gua cari Gua simpen di kantin sekolah Jadi tiap pulang sekolah tuh SMP Gua main skateboard ketega-lega kan dulu kan Terus pas gua pertama kali pertandingan nih Gua ngerasain chemistry dengan skateboard itu bahwa Nempel banget tuh si adrenalin skateboard dengan gua tuh kayak Gua pas gua bakal main skateboard dan akhirnya lanjut terus Lanjut terus Terus sampe bisa sesukses sekarang Gimana tuh prosesnya? Awalnya yang pasti niat Jadi dari niat nih gua bakalan harus berjuang di skateboard ini Gua harus ngebuktiin sama orang tua gua kalo gua bisa sukses dari skateboard gitu kan Jadi tiap gua pertandingan gua juara gua simpen di lemari Ketujuh piala dan pada saat itu orang tua gua beresin kamar kan Dilihat piala ternyata banyak ada piala gua Dan akhirnya disitu gua ngobrol duduk bareng gitu Pev jadi emang serius Pev mau di skateboard gitu kan Iya mah serius Dari doang orang tua akhirnya gua makin semangat main skateboard Gua ikutan tanding 2005 itu pertama kali gua juara nasional Jadi 10 tahun berturut-turut 2005 sampai 2015 Terus di tahun 2007 tuh gua juara Asia di Macau Fit Kalo lu pernah ngerasain Ketika lu hormat bendera merah putih di negara orang lain Fit Puh Kayak berinding ya Gua cinta negeri ini gitu kan Gua cinta banget tuh Kayak gua mengabdi banget deh sama negara Emang bener-bener pride banget Bangga banget bisa mengharumkan nama Indonesia di negara orang lain Oke Pev Target lu buat kedepan apa nih? Target gua buat kedepan yang pasti gua akan nebus kesalahan di ASEAN Games Karena di ASEAN Games gua dapet perunggu Minimal emas di SEA Games Terus beres SEA Games kalo dapet emas gua langsung lanjut pon Terus yang finalnya banget gua masuk olimpik Minimal gua masuk aja dulu Udah masuk berjuang lagi gitu kan Oke Pev Tips lu buat para-para skateboarder yang sekarang yang masih baru Untuk bisa menjadi pro kayak Pevi itu gimana tuh? Jadi gua kasih tipsnya tuh yang pertama Lu harus bener-bener Apa ya kayak Gua juga bisa gitu Semua orang bisa kalo ada niat, konsisten, dan istiqomah Sama aja ya Jadi bener-bener emang harus Harus perjuangin gitu Niat, semangat, niat, konsisten, semangat Itu udah, tiga itu aja udah Udah lah, sekarang Daripada lu tanya-tanya gua terus Ayo kita main skateboard Boleh, tadi mau ngajak kita juga Ayo go 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 Katanya enak ya Punya banyak prestasi dari hobi yang digemari Tapi ternyata, ada perjuangan yang gak gampang Buat mencapai semua itu Pevi udah mencetokan buat kita Yuk, tunggu apa lagi buat rai mimpi kalian Al barang lagi Keraltis Makita Ke Requoh Lo Mulit Tengah selamat menikmati 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 selamat menikmati